Bupati Romi bersama Kepala Bapeda, PU dan anggota Dewan meninjau langsung lokasi rencana pelebaran jalan Rasau Nipah tepatnya dari SK 16 sampai SK 20 sepanjang 2 km membelah Pasar Pelita Rantau Rasau Lebar badan jalan direncanakan sepanjang 30 m dari Jalan AS Otomatis banyak bangunan yang berdiri di sepanjang Pasar Pelita akan terdampak Untuk itu Bupati turun langsung memberikan pemahaman kepada masyarakat yang akan terkena impas pelebaran jalan Serlin salah seorang warga yang berdomisili di Pasar Pelita mengatakan sebagai masyarakat sangat mendukung program pelebaran jalan Pasar Pelita Ruas Rasau Nipah Panjang karena bermuara pada peningkatan ekonomi soal bangunan yang terdampak semua bisa dikomunikasikan untuk mencari solusi terbaik Sementara itu Bupati memastikan pelebaran sudah masuk dalam perencanaan daerah dan anggaran sudah dihitung Menurut Bupati jalan yang akan dibebaskan mencapai 2 kg dengan lebar 30 m nantinya akan ada proses yang harus dilalui Bupati berharap masyarakat mendukung program pelebaran jalan ini di depan Pasar Pelita Rantau Rasau Menurut Romi, pelebaran jalan sudah menjadi keharusan mengingat pergerakan ekonomi di Kecamatan Rantau Rasau paling tinggi di Kabupaten Tanjaptim Kita akan melaksanakan pelebaran jalan di sepanjang pasaran Rasau ini Karena Rasau ini bukan pusat pertemuan ekonomi yang tertinggi di Kabupaten Tanjaptim Maka dari itu saya rasa wajar kalau bisa kembangkan Supaya ke depan aktivitas kegiatan yang kecang itu bisa lebih lanjut lagi